Intro Hasil pertandingan Ekspora Indonesia International Challenge 2023 hari ini babak semifinal, Sabtu-Tanggal 2 September 2023 Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang Berikut, hasil lengkap pertandingan babak semifinal hari ini Di sektor Tunggal Putra, Tiren Neta Singe dari Sri Lanka, menang menghadapi Krishna Adinugraha dari Indonesia Dalam pertandingan 3 set dengan skor 17-21, 21-7, 21-15 dalam durasi 52 menit Di sektor Tunggal Putri, Gabriela Meilani Moninka dari Indonesia Menang menghadapi Losin Yan Hepi dari Hong Kong, dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-17, 21-8 dalam durasi 33 menit Di sektor Ganda Putri, Anggia Sita Awanda dan Putri Larasati dari Indonesia Kalah menghadapi Jesita Putri Niantoro dan Febi Setia Ningrum dari Indonesia Dalam pertandingan 3 set dengan skor 21-16, 21-23, 18-21 dalam durasi 58 menit Di sektor Ganda Campuran, Marwan Fazza dan Jessica Mayaris Mawardani dari Indonesia Menang menghadapi Tanupat Firyangkura dan Alisa Sabniti dari Thailand Dalam pertandingan 3 set dengan skor 19-21, 25-23, 21-9 dalam durasi 60 menit Di sektor Ganda Campuran, Werapat dan Ornica dari Thailand Menang menghadapi Roy King Yap dan Valerisio dari Malaysia Dalam pertandingan 2 set dengan skor 23-21, 21-16 dalam durasi 34 menit Di sektor Tunggal Putra, Alwi Farhan dari Indonesia Menang menghadapi Tegar Sulistio dari Indonesia Dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-9, 21-18 dalam durasi 40 menit Di sektor Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo dari Indonesia Menang menghadapi Lalindrat Chaiwan dari Thailand Dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-17, 21-18 dalam durasi 43 menit Di sektor Ganda Putri, Felicia Kristina dan Bernadin Anindia dari Indonesia Menang menghadapi Rydia Olya Fatasha dan Kelila Risa dari Indonesia Dalam pertandingan 3 set dengan skor 25-23, 15-21, 21-12 dalam durasi 57 menit Di sektor Ganda Putra, Sabar Karyaman dan Reza Pahleti dari Indonesia Menang menghadapi Bechun Meng dan Goh Bunze dari Malaysia Dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-19, 21-16 dalam durasi 36 menit Di sektor Ganda Putra, Berian Griawan dan Rian Agung Saputro dari Indonesia Lolos ke partai final ketika menghadapi Muhammad Putra Erwiansyah dan Patra Harapan dari Indonesia Karena Putra dan Patra mengundurkan diri dalam kedudukan 21-14, 14-4 Itulah hasil pertandingan hari ini, nantikan update berikutnya